Halo bro, Simba Info disini Oke, kali ini Simba akan kembali memberikan sebuah tips trading lagi ya Dimana disini ada beberapa cara Ya mungkin ini terbilang cukup simple sekali ya Cukup mudah dipelajari Karena disini Simba hanya menggunakan beberapa bantuan dari garis trendline Jadi disini kita tidak belajar menggunakan indikator ya Karena menurut Simba pribadi Hanya dengan menggunakan trendline ini saja Kita sudah bisa melakukan trading dengan begitu mudahnya Tergantung pemahaman dari teman-teman sendiri itu seperti apa Karena jika kita mengacu ke beberapa teknik-teknik trading Itu tidak hanya sedikit ya Banyak sekali teknik trading yang bisa digunakan Tapi disini jika kita mempelajari semua teknik Tentu akan memakan waktu yang cukup lama Jadi saran dari Simba sih Pelajari satu teknik sesuai gaya trading kalian Pelajari secara matang Nah dari situ nanti kita bisa Apa nanya, mengembangkan ya Mengembangkan teknik-teknik tersebut Sehingga kita bisa trading dengan win rate yang lumayan tinggi Nah disini Simba akan menggunakan salah satu teknik yang sering Simba pakai Yaitu kita hanya mengandalkan support-resistant Lalu membaca trendline Lalu yang ketiga kita menggunakan teknik untuk membaca candlestick Jadi disini kita membutuhkan tiga konfirmasi Yaitu konfirmasi support-resistant Konfirmasi garis trendline Lalu konfirmasi candlestick Nah ada beberapa mungkin di luar sana yang menyarankan untuk menggunakan bantuan indikator Tapi disini Simba tidak menggunakan bantuan indikator ya Karena dengan melihat konfirmasi dari candlestick Kita sudah bisa menentukan kemana arah market tersebut akan berjalan Apakah itu akan up atau akan down Nah disini agar tidak memakas waktu yang cukup lama Sudah simbah gambarkan ya beberapa konfirmasi Baik itu dari konfirmasi support dan resistance Maupun trendline dan juga saat kita ingin melakukan open posisi Dengan menentukan pola dari candlestick Nah konfirmasi pertama itu ada pada garis support dan resistance ya Nah ini dia ini merupakan konfirmasi pertama Yaitu area support dan juga area resistance Oke ini konfirmasi pertama Bentar dulu Konfirmasi pertama ya ini konfirmasi pertama untuk area support dan resistance Jadi kalian harus menentukan terlebih dahulu Dimana area support dan resistance itu berada Jadi kita belajar untuk apa namanya disini dulu ya Sebelum kita masuk ke dalam grafiknya Lalu yang kedua konfirmasi area trendline Apakah dia masuk dalam momentum bearish, bullish, ataupun konsolidasi Lalu yang ketiga itu cara kita eksekusi Yaitu melihat apakah candlestick itu sudah breakout Nah ini merupakan potensi untuk kita bisa melakukan open posisi Oke disini merupakan kita entry Untuk melihat entry itu akan buy ataupun account sell Tergantung arah market tersebut Seperti poin-poin penting yang telah Simba jelaskan di video-video sebelumnya Kita melihat dulu market tersebut ke arah mana Jika market tersebut mengalami bullish atau dalam keadaan bull market Maka kita hanya boleh open posisi buy Jika market tersebut dalam keadaan bearish Maka kita hanya boleh open posisi sell Dan jika market tersebut konsolidasi Konsolidasi atau pergerakannya itu Pergerakannya itu nah seperti ini ya konsolidasi seperti ini Apa yang harus kita lakukan? Ya menunggu saat dia melakukan breakout Jika dia belum breakout ya saran Simba sih jangan Karena itu sangat beresiko Misalkan kalian ingin melakukan trade di posisi seperti ini ya Posisi konsolidasi pastikan sudah memahami betul pola-pola dari candlestick Ataupun apa namanya teknik-teknik ya Karena jika kita trading di area konsolidasi seperti ini Itu resikonya cukup tinggi Terkecuali jika kita sudah melihat momentum ya Momentum dari candlestick seperti ini ya Ataupun dari arah trendline ataupun support dan juga resistennya Dan ini sebagai contoh jika kita masuk ke dalam grafik dari salah satu market ya Dimana disini kita wajib melihat konfirmasi yaitu tiga konfirmasi tadi yang setelah Apa namanya Simba jelaskan ya Yaitu konfirmasi pada Apa area support dan resisten ya Ini dia Kita harus mencari dulu area support dan juga resisten terkuatnya Setelah itu kita melihat untuk area trendline nya Untuk memastikan bahwa market tersebut dalam keadaan bearish atau dalam keadaan bullish Oke setelah itu kita masuk ke konfirmasi ketiga yaitu konfirmasi pada pola candlestick nya Dimana seperti yang tak jelaskan di awal tadi ya Saat kita ingin melakukan open posisi itu pastikan kita Apa namanya Mencari dimana candlestick tersebut sudah di breakout Misalkan ini marketnya dalam keadaan bear market Berarti kita hanya boleh open posisi sell ya Jangan open posisi buy Open posisi sell Nah jika kita ingin melakukan open posisi sell Pastikan untuk market tersebut sudah dalam keadaan breakout ya Sudah dalam keadaan breakout Ini kita tak jelaskan lagi ya Bentar dulu Nah ini dia Saat dia market tersebut mengalami penurunan dan dia breakout di garis support nya Lalu dia koreksi kembali nah disini merupakan momentum yang tepat untuk kita melakukan open posisi sell Begitu pun seterusnya jika dia ternyata breakout lagi yaitu jepul area support nya dan dia melakukan retest Nah disini merupakan posisi yang tepat untuk kita melakukan open posisi sell Maka biasanya dia akan melanjutkan momentum penurunannya Nah mungkin yang jadi pertanyaan dari teman-teman Lalu posisi seperti apa untuk kita bisa melakukan open posisi Ya itu tadi kita mengarah ke konfirmasi candlestick ya Nah untuk konfirmasi candlestick dia akan ada pola bentuk seperti ini Setelah dia melakukan breakout lalu dia retest Maka kalian tunggu di saat ada sebuah candlestick berbentuk seperti ini Ini tak gambarnya terlebih dahulu ya Oke Nah pola seperti ini merupakan sebuah apa namanya pola dimana merupakan pola konfirmasi Kenapa pola konfirmasi dikarenakan ya dikarenakan untuk Bentar dulu Candlestick sebelumnya itu telah di breakout oleh candlestick selanjutnya Maksud ya candlestick ini ya yang kecil ini Itu sudah di breakout oleh candlestick yang sebelah sini Ya maka dia biasanya akan membentuk Ini kan ada sebuah garis Nah ini dia pertanda bahwa Candlestick yang ini ya Sudah di breakout oleh candlestick yang sebelahnya Atau candlestick beris sebelahnya Maka disini merupakan waktu yang tepat untuk kita melakukan open posisi Jika sudah breakout seperti ini Maka biasanya akan melanjutkan momentum berisnya lagi Karena ada penurunan lagi candlestick dan candlestick lainnya Seperti yang ada di gambar ya Yang ada di garis sebelah sini Nah disini jika teman-teman perhatikan Ini ada sebuah candlestick yang sudah membreak out ya Yang sudah membreak out ya Nah perhatikan Nah disini Candlestick yang hijau kecil ini Jadi breakout ya Aduh kegedean ya Nah itulah ya Yang itu di breakout oleh candlestick warna merah di sampingnya Berarti momentumnya untuk kita melakukan open posisi itu ada di sebelah Sini Sini merupakan momentum kita untuk melakukan open entry cell atau short ya Begitu apapun sebaliknya Di area candlestick yang sebelah sini Dimana candlestick yang berwarna hijau ini di ujung sudut Ini ya Ini dia Itu sudah di breakout ya Yang ini Itu sudah di breakout oleh candlestick yang merah sampingnya Nah yang itu Nah itu merupakan pertanda untuk kita disini melakukan open posisi cell ya Open posisi cell Jadi hanya semudah itu saja ya Jika kita ingin melakukan trading Baik itu trading scalping Ataupun trading Apa swing Trading ataupun intraday ya Tergantung kebutuhan teman-teman Disini apakah ingin melakukan trading scalpingan Atau swing Ataupun harian Itu tergantung Yang jelas jika kita sudah memahami pola-pola Dari tiga konfirmasi ini Yaitu konfirmasi untuk Area support resistant Konfirmasi area trendline Lalu konfirmasi candlestick Itu sudah bisa memudahkan kita untuk melakukan trading Jadi sesimpel itu saja Oke next di video selanjutnya Simba akan kembali memberikan informasi-informasi lainnya Yang mungkin bermanfaat untuk kalian pelajari Salam dari saya Simba Info Sampai jumpa di video selanjutnya